KUYCHO MAUTHI 4 kali lipat lebih besar dari BCA loh Kok bisa nih pada perusahaan alkohol Itu bisa sebesar itu Dan yang bikin saya lebih tertarik lagi adalah Pertama kali saya dengar KUYCHO MAUTHI Itu mungkin sekitar 4-5 tahun lalu Ketika dalam salah satu videonya Monish Pabrai Yang bilang bahwa KUYCHO MAUTHI Itu punya bisnisnya itu sangat-sangat solid Bahkan menurut Monish Pabrai KUYCHO MAUTHI itu lebih kuat daripada Mastercard Bagaimana bisa KUYCHO MAUTHI berkulap? Apa yang akan menyebabkan KUYCHO MAUTHI berkulap? Jadi kita tahu Jika saya berkumpulasi Mastercard dengan MAUTHI Mastercard bisa berkulap MAUTHI sangat-sangat berkulap Kok bisa ya perusahaan sebesar Mastercard Masih kalah dibandingkan dengan KUYCHO MAUTHI Dan kalau misalnya kita lihat Harga sahamnya dalam sekian dekade terakhir Ini naik terus Nah, kenapa saya ingin bahas? Karena saya juga ingin ceritain ke teman-teman Setelah saya pelajari Saya ingin ceritain ke teman-teman Apa sih yang membuat perusahaan ini begitu kuat? Dan kalau suatu hari Misalnya kita ketemu saham KG Indonesia Ya, poin not ya Siapa tahu Teman-teman sudah pernah pelajari Karakteristiknya seperti apa Oke, langsung saja Nah, jadi KUYCHO MAUTHI Ini adalah perusahaan yang sudah sangat terkenal Produknya MAUTHI, MAUTHI PAICHO Itu sudah sangat-sangat terkenal di China Karena hampir semua orang China itu tahu lah MAUTHI Dan kalau misalnya custom-nya Ya, budaya itu adalah Ya, menjamu tamu Ya, aku itu pakai MAUTHI Bahkan beberapa pejabat ya Pejabat tinggi Sampai Mo Setung Sampai Tau Xiaoping Sampai sekarang Xi Jinping itu juga Ketika menjamu tamu Atau berkunjung ke sebuah negara Pasti bawa MAUTHI Ya, itu sebagai kayak simbol lah Ya, sudah jadi satu brand yang sudah sangat-sangat kuat Dan kalau misalnya kita pelajari sejarahnya Sebenarnya MAUTHI ini sudah ribuan tahun Ya, sudah ribuan tahun Memproduksi haichou Memproduksi minuman alkohol Jadi MAUTHI Minumannya itu Diproduksi sebuah kota Namanya MAUTHI Jadi, seperti misalnya Kalau bikin Champagne Itu kalau misalnya dipakai di kota lain Mau bikin Champagne, nggak boleh Boleh sih bikin Cuma nggak boleh pakai nama Champagne Hanya di kota Champagne Produksi Champagne Itu baru bisa dibilang sebagai Champagne Champagne itu di Perancis Kalau misalnya kota lain bikin Champagne Itu nggak bisa pakai nama Champagne Pakainya sparkling wine Ya, that's why kalau misalnya teman-teman lihat Champagne berarti produksi di Champagne Sparkling wine berarti di luar Champagne itu Jadi MAUTHI ini ada di provinsi Kweco Kweco itu di Tiongkok Dan kalau misalnya kita lihat sejarahnya Orang-orang di MAUTHI Itu warga MAUTHI ya Kota MAUTHI Itu sudah bikin Pai Chow Itu mungkin sudah Sejak tahun 135 sebelum Masehi Sudah ribuan tahun Mereka bikin Pai Chow Berarti kalau 135 sebelum Masehi Berarti masa jaman-jamannya DINASTI HAN Ya kalau misalnya DINASTI HAN Jamannya TRI KINGDOM DINASTI HAN DINASTI WARRIOR Atau TRI KINGDOM SAMKO Itu kan kalau SAMKO Itu kan di tahun 100 setelah Masehi Ya, 100 setelah Masehi Tapi dalam DINASTI HAN Itu di ujung DINASTI HAN Sudah mau pecah Nah, di awal-awal yang setelah 135 sebelum Masehi Itu orang-orang di MAUTHI Itu sudah bikin Pai Chow Dan ketika mereka bikin Pai Chow Kemudian kaisarnya minum Itu kaisarnya suka banget Dengan Pai Chow tersebut Akhirnya ya Di kota kecil itu Akhirnya dijadikan tempat Untuk produksi Pai Chow Yang disukai oleh kaisar Untuk jamu tamu Untuk dia minum Untuk dia konsumsi Jadi dulu sih namanya adalah KOUCHANG SIANG CHOW Ya, KOUCHANG SIANG CHOW Jadi belum dengan nama MAUTHI Ya, dulu namanya adalah KOUCHANG SIANG CHOW Itu customer-nya Orang-orang di MAUTHI Yang bikin Pai Chow Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan Bahwa KOUCHANG MAUTHI Ini produksi likur Ya, minuman keras Ya, Pai Chow Dan kalau misalnya Satu botol itu Mungkin ada yang 100 dolar 300 dolar Atau mungkin Kalau yang sudah lebih tua Itu bisa ribuan dolar Jadi, kalau Pembuatannya itu sebenarnya Dari sorghum ya Sorghum yang di fermentasi Dan rasanya itu Kayak vodka Tapi lebih keras Katanya Saya belum pernah coba ya Saya belum pernah coba MAUTHI Tapi, vodka yang lebih keras Dan ada rasa Kayak hin-hin kecap asin Dari China gitu Jadi, rasanya cukup unik Nah, jadi Karena sudah menjadi budayanya Orang-orang di MAUTHI Untuk bikin Pai Chow Itu ya Mereka Pekerja utamanya Bikin itu Dan juga Di kota MAUTHI Yang kecil itu Juga Merupakan desa Melayan lah Karena ada sungai Jadi, mereka juga Selain bikin MAUTHI Mereka juga Jadi nelayan Dan itu mereka lakukan Bertahun-tahun ya Sampai beberapa generasi Sampai tahun 1700-an Itu sampai sudah Sudah ganti dinasti Sudah ganti kerajaan Mereka terbikin MAUTHI Terbikin Pai Chow Sampai Salah satu kaisar Tahun 1796 Itu Kaisar Chiaqing Itu Dia minum MAUTHI Minum Pai Chow Yang diproduksi di MAUTHI Dan mengatakan bahwa Ini adalah Pai Chow yang paling enak Ya Bagi dia Dan sejak saat itu Nama MAUTHI Kota MAUTHI Itu Menjadi Lebih terkenal lagi Karena Kaisarnya Itu sangat-sangat Lebih aktif lah Untuk mempromot Bahwa dia minum Pai Chow dari MAUTHI Kemudian Pada saat Mungkin pada saat Zaman kaisar itu Kaisar Chiaqing Itu Sudah ada 10-20 distillery Sudah ada 10-20 distillery Distillery itu berarti Untuk yang bikin lah ya Sudah ada 10-20 Tapi distillery kecil-kecil Mereka ini sempat Berhenti produksi Selama 10 tahun lebih Kenapa? Karena ada perang saudara Ada pemberontakan Sehingga Di kota MAUTHI Itu tidak bisa produksi sama sekali Karena kan ya perang kan Kondisi kacau balos Segala macam 10 tahun lebih itu Tidak ada produksi Sampai suatu hari Ada seorang pejabat Pejabat Dia ke kota MAUTHI Akhirnya dia bikin Tahun 1860 Ya 1860 Dia bikin distillery baru Yang lebih besar Namanya adalah Cheng Yi Distillery Itu menjadi satu-satunya Yang besar lah Yang bisa kembali produksi Dan ketika dia produksi Orang sudah tahu Brand dari MAUTHI Itu MAUTHI Itu sangat-sangat enak Akhirnya ya Demainnya balik lagi Seperti kalau bisa teman-teman Pelajari kisahnya Sampurna kan Pernah kan Ketika Sampurna Jisamsunya itu begitu Orang udah Brandingnya sudah bagus Orang suka Ketika Jepang datang Berhenti produksi Dan ketika dia balik Lagi bikin Jisamsu Market udah Udah terima Karena udah Brandnya udah kebentuk Kemudian setelah Cheng Yi Distillery Jalan 10 tahun kemudian Baru muncul Satu distillery baru Namanya itu adalah Rong He Rong He Distillery Jadi ada dua Jadi sekarang Pada saat itu ya Bukan sekarang ya Pada saat itu Sudah ada dua distillery besar Rong He sama Cheng Yi Nah setelah Rong He datang Ya muncul lagi Distillery ketiga Yang namanya Hencang Jadi per saat itu Sudah ada Tiga distillery besar Jadi bukan lagi 10-20 yang distillery Kecil-kecil Tapi tiga distillery besar Nah sering berjalan waktu Mereka bertiga bersaing Akhirnya mereka bertiga putuskan Udahlah kita merger aja gitu Kita gabung aja Jadi satu Jadi distillery yang lebih besar Memproduksi paling besar Ya kemudian Waktu Amerika Amerika itu Dulu Kan yang Men-sponsori Pembangunan Panama Canal Ya Panama Canal Tahun 1915 Kalau saya nggak salah Nah waktu pembukaannya Mereka kan bikin Perlombaan Ya bikin perlombaan Minuman Liker gitu kan Dan Mothai itu Salah satu yang menang Ya dikirimkan dari Cheng Yi sama Rong He Distillery Jadi Mothai Jadi itulah Awal mula Mothai itu Sampai ke internasional Dan orang Jadi mulai tahu Tentang brand Mothai Nah jadi Kalau misalnya kita Fast forward Tahun 1900-an 1935 lah tepatnya Itu sebenarnya Partai Komunis Cina Itu sudah punya Sudah punya kaitan Yang sangat arat Dengan Mothai Jadi ketika saat itu Mereka masuk ke Kota Mothai Mereka mencoba minumannya Dan juga ketika mereka berperang Cara untuk menaikkan moral Dan spiritnya mereka itu Adalah dengan minum Mothai Ya jadi mereka sudah Sudah familiar Dengan brand Mothai Ketika pada saat Jaman-jaman perang Dan Mao Tse Tung Ya ketika Mao Tse Tung Menjadi pemimpin Cina Itu juga ketika dia minum Dia juga sangat-sangat suka Dengan Mothai Dan dia dalam setiap Acara kenegaraan Ketika menjamu tamu Segala macam Itu selalu pakai Minuman Mothai Ya jadi selalu ada Ada Mothai disitu Nah kemudian Tahun 1951 Ya pemerintah Kuechow Kuechow itu artinya Kuechow itu adalah Provinci ya Jadi Mothai itu Adalah salah satu kota Dalam provinsi Kuechow Jadi Kuechow itu Pemerintahnya itu Mengakuisisi Distilleri Cheng Yi Dan juga Ronghe dan Heng Chang Jadi ada tiga distilleri Tadi yang besar Diakuisisi oleh Pemerintah provinsi Seperti kalau misalnya Di Jakarta DKI Jakarta Kalau teman-teman tahu DLTA Saham DLTA Yang produksi Angker Beer Angker Itu juga pemerintah DKI Jakarta Punya saham disitu Nah dalam Case-nya Pemerintah Kuechow Kuechow itu memegang 60,82% Saham Mothai Sampai saat ini Jadi Mothai itu Menjadi milik pemerintah Ya per Tahun 1951 Dan setelah Diakuisisi Nggak dibiarkan gitu aja Tetap digenjot produksi Untuk tujuannya Untuk diekspor Karena mereka pengen Mothai ini bisa sampai ekspor Bukan hanya di Domestic marketnya saja Nah bahkan mau setung juga Beberapa kali minta Manajernya Manajemen pabrik Untuk naikin Sampai 10.000 ton Produksi 10.000 ton Untuk diekspor Tapi ya karena Bikin Mothai itu Butuh waktu Ya karena fermentasi itu Butuh waktu Bisa tahunan Ya produksi Nggak bisa naik begitu saja Sehingga ya Dari 10.000 ton Cuma naik mungkin Cuma 600 ton Ya jadi Sangat-sangat artisan Ya bikin itu sangat-sangat artisan Jadi nggak Bukan yang kayak Pabrik yang sangat High machine segala macam Nggak tapi yang Ya artisan tradisional gitu Yang bener-bener artistik Nah kemudian Mothai juga sudah pernah Melewati berbagai perang Tadi ya Tadi sudah Kota itu juga sudah Berbagai dinasti Berbagai perang Kemudian revolusi Ya revolusi Cultural revolution juga Mereka juga Sudah pernah lewati Dimana ketika Cultural revolution itu Bahan baku menjadi Begitu langkah Ya kondisi kacau Ya tapi mereka Tetap bisa bertahan Nah terus Akhirnya tahun 78 Ya ada manajemen Baru yang masuk Ke Mothai Jadi intinya pada saat itu Masih kacau Kemudian tahun 78 Manajemen baru masuk Kemudian kan Teng shopping juga Udah naik Kemudian mulai buka ya Dari awalnya Negeri Tirebambu Mereka mulai buka China itu terhadap Investasi dari luar ya Dari market-market luar Mereka bisa akses Akhirnya ya Ekonomi China bertumbuh Dan seiring pertumbuhan Ekonomi China Mothai juga tumbuh Ya karena makin banyak Orang yang lebih kaya Ya makin banyak orang Yang punya penghasil lebih tinggi Sehingga bisa beli Mothai Dan akhirnya ya Mothai itu bisa tumbuh Dan ketika Ekonomi China tumbuh Sangat besar tahun 90-an Tahun 2000-an Itu juga Mengakselerasi Pertumbuhannya Mothai Nah jadi sebenarnya Kalau kita lihat Mothai itu Masih besar sekali di China Ya jadi belum Ke seluruh dunia Jadi 90% dari marketnya Itu mungkin masih Market domestik Tapi mereka udah mulai lah Untuk ekspor keluar Ya untuk masuk ke market luar Tapi meskipun begitu ya Meskipun mereka Cuma hanya marketnya China Tahun 2017 Mothai itu menjadi Produce minuman Minuman keras Paling besar di dunia Melewati Diageo Diageo itu yang bikin Guinness Ya jadi mereka sekarang Nomor satu Dan mereka hanya Dari domestik marketnya Dari China Bayangkan kalau misalnya Mereka masih bisa Udah mulai masuk ke pasar ekspor Kira-kira bisa sebesar apa Nah jadi Mothai ini Seperti yang saya katakan juga Produksinya tidak Semodern itu Ya tidak Tidak modern Dan produksinya itu Lebih ke tradisional Ya lebih ke tradisional Dengan cara-cara yang Sudah tradisional Yang artisan Jadi mereka gak bisa Serta-merta Untuk menaikan produksi Begitu saja Mereka lebih Menaikan harga Lebih naikin harga Kemudian mereka bikin Beberapa line yang lebih premium Yang lebih tinggi Value-nya Sehingga Mereka punya Nilai penjualan Bisa jauh lebih besar Dan memang Kita lihat dari Beberapa kisah tadi Pertumbuhan Mothai ini Juga berkat dukungan Dari pemerintah yang luar biasa Bahkan dari awal ya Dari awal banget Ketika Zaman-zaman Dinasti Han Itu memang Kaisarnya sudah suka Dan support Ya Kaisarnya suka Akhirnya dia Minum dan juga Untuk berbagai asal Dia pakai Punya Mothai Di daerah Mothai ya Waktu itu belum namanya Belum Mothai Tapi daerah Mothai Sampai ke zaman Kaisar Ciaqing itu juga Sangat menyukai Dan support Sampai ke pemerintah China sekarang Ya Sehingga dari zaman Yang Mothai Tung Dari zaman Tentara Merah Mothai Tung Sampai Teng Xiaoping Sampai sekarang Si Jinping itu Juga untuk Likir company-nya ini Itu benar-benar Sangat-sangat support Ya Untuk Jadi pemerintahnya Juga support Untuk Dalam takutnya Mempromote lah Ketika mereka pakai Untuk berbagai acara Ke negara Itu kan membuat Prestige terhadap Berita sebut Naikkan Sehingga ya Ketika melihat itu Ya rakyatnya juga Pengen Wah Gue minum Sama kayak Sama kayak Si Jinping gitu Ya Ketika minum Mothai Nah jadi Bahkan tahun 2021 Harga Salamnya Kui Chou Mothai Itu sudah All time high Sekarang agak turun Belum all time high lagi Dan Harganya sekarang Itu masih lebih tinggi Daripada mungkin Kayak Disney Nike ya Masih jauh lebih besar Ya Dibandingkan dengan mereka Dan selain Sama-sama bisa bayangkan Untuk barang yang Begitu high demand Kayak gini Pasti ada secondary marketnya Dan secondary marketnya juga Orang juga sangat-sangat High demand Ya Jadi bukan hanya Dari pembelian dari Mothai Tapi juga secondary marketnya Juga high demand Untuk kolektor lah Barang-barang kolektor Jadi makanya Produk ini dipandang Sebagai produk prestis lah Bagi orang-orang di China Dan belum Dan mereka Belum Penetrate masuk ke semua market Di luar China Jadi masih sangat-sangat kecil Penetrasi di luar China Ya Jadi Tapi mereka sudah mulai ekspansi Ke New York Ke Paris Dan segala macam Dan Seperti tadi saya ceritakan Saya awalnya tahu Karena dari cerita Moniz Fabray Dan Moniz Fabray juga tahu Karena Diceritakan oleh Lilu kok Saya pelajari Ya Lilu ini memang Sangat luar biasa Lilu ini Banyak kasih Ide-ide Saham-saham yang Bagus-bagus banget Ya Seperti misalnya tadi Mothai Mothai ini Nya naik terus Meskipun ya Pada ceritanya Si Moniz Fabray itu At one point Ketika Mothai ini Dituduh Ada skandal korupsi Dimana Waktu itu Manager atau direksinya Itu korupsi Korupsi Karena dia jual Secondary-nya lah Gitu-gitul lah Untuk dapat Duit yang Illegal profit lah Jadi kayak Karena kan Ini barang yang Sangat-sangat prestis Yang sangat disukai Oleh para pejabat Sehingga dipakai Soko-sogokan juga Jadi Lilu meskipun sudah punya Dan juga sudah berbeker-beker Dapat dari Mothai Tapi karena dia lihat Berita itu Lilu jual Ya Lilu jual Kemudian dia jelasin ke Pabray dan juga Pabray yang awalnya punya Juga jual Padahal Pabray Moniz Fabray bilang bahwa Dia cerita ke Charlie Manger Bahwa dia punya Mothai Dan Charlie Manger bilang Ini tipe company yang Tidak boleh dijual Ya Jadi Makanya Moniz Fabray Dalam beberapa talk Seng juga dia pernah bilang Dia bilang ke Lilu Kalau misalnya God Charlie Udah bilang bahwa Tidak boleh jual Ya gak usah jual Karena ketika Pabray jual Itu masih naik 5 kali lipat Kayaknya 5 kali lipat 3 kali lipat Jadi masih naik terus Ya meskipun Di tengah skandal korupsi Jadi memang ya Se valuable itu company-nya Nah Jadi tadi saya sudah ceritain Secara sikit lah ya Mungkin gak bisa Detail-detail banget Tapi secara intinya adalah Ini perusahaan Ini culture Yang sudah ribuan tahun Ya sudah mendarat daging Dan juga Menjadi produk yang prestis Yang sangat disukai Dan dipakai oleh Pemimpin negara tersebut Ya jadi pemimpin negara tersebut Secara tidak langsung Juga ikut mempromot Bahwa mereka Menyukai ini Dan mereka pakai Itu berbagai acara kedegaran Jadi memang jadi satu Culture lah Culture yang sudah Mendarat daging Jadi kalau misalnya Sebuah produk yang sudah Mendarat daging Yang sudah culture Itu akan sangat sulit Sekali untuk Dikeluarkan Karena Kalau misalnya Brand mode high itu Digantikan dengan brand lain Mungkin feelnya Gak akan sama Jadi Ini barang yang sudah ribuan tahun Sudah dipakai ribuan tahun Dan orang sudah tahu bahwa Customer-nya itu Mau tie Harus pakai mode high Mau pakai brand lain Misalnya itu Gak akan masuk gitu loh Gak akan sama feelnya Jadi brand matters Dan juga culture-nya Sangat-sangat matters Jadi mood-nya sangat luar biasa Di situ Jadi kalau misalnya kita Sudah ketemu Satu brand yang memang Sudah legend kayak gini Seperti Charlie Manggar katakan Ya you hold aja Jangan dijual Harus tetap dipegang Karena bisa terus Compounding Bisa naikin harga terus Karena kan sudah orang Bakal tetap Demandnya tetap tinggi Jadi sejarah Budaya Brand sangat ngaruh Dan ya ini Jauh lebih kuat Ketimbang mastercard Ya karena payment Banyak ya Ada mastercard Ada visa Ada American Express Bahkan sekarang Mungkin teman-teman Payment Mungkin gak pakai credit card Atau mungkin Di kartu debit Mungkin udah pakai GPN Ada beberapa yang pakai GPN Jadi kayak Brandnya Mouti itu Lebih strong Dan lebih mengakar Di China Di penduduknya Dan market itu Sudah sangat-sangat besar Jadi gak akan semudah itu Untuk diambil oleh market Orang lain Nah jadi sudah Ribuan tahun Dan juga Bukan hanya mengakar Tapi sudah melewati Berbagai krisis Sampai mereka sempat Stop produksi 10 tahun Sampai mereka Melewati perang Revolusi Sampai melewati Berbagai bencana Sebagian-sebagian Mereka tetap Survive Dan tetap Brandnya itu tetap Tetap ada Nah jadi itu Cerita tentang Mouti Dan beberapa karakteristik Yang membuat Mengapa menurut Monish Pabrai Ini perusahaan lebih kuat Daripada mastercard Dan kalau teman-teman penasaran Bagaimana perang antara Dama kutip ya Perang antara Amerika Dengan China Dalam chip war Teman-teman bisa nonton Di video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton